PGRI Jawa Tengah menyambut baik sejumlah sekolah yang sudah menggelar pembelajaran secara tatap muka. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat diakini, pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan berlangsung dengan aman. Usai membuka konferensi kerja tahunan kedua PGRI Jawa Tengah di Kota Semarang, Ketua PGRI Jawa Tengah Mudi menyambut baik adanya keinginan keras pihak sekolah yang menggelar tatap muka seperti yang sudah dilakukan di sejumlah kabupaten kota. Jika pembelajaran tatap muka tidak segera dilakukan, menurut Mudi akan merugikan siswa yang telah kehilangan waktu pelajarnya meski saat ini tetap langsung dengan sistem daring. Ia berharap agar pemerintah mendukung penuh dan sesegera mungkin menerapkan pembelajaran tatap muka secara menyeluruh. Saat ini semua sekolah bisa melakukan simulasi dengan pembatasan jam belajar hingga secara bertahap bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara normal. Kita akan terus mendorong agar kemungkinan pembelajaran tatap muka secara terbatas harus segera dimulai agar hancur membuat learning itu bisa semakin, bisa kita kurangi. Karena terus terang saja kita akan kehilangan banyak waktu untuk mencapai masa-masa apa namanya sebut saja puncak maupun terus demografi yang sudah di depan. Mata sekarang sebenarnya sudah mulai masuk ke era itu tapi terganggu dengan ini dan kalau kini berkepanjangan saya kira sangat apa namanya mencemaskan kita. Maka fokusnya itu sedang kita sebagai organisasi profesi pertama kepada diri, yaitu kepada guru agar terus menembangkan diri. Mereka harus penuh semangat dan mobilitasi agar mereka jangan menyerah menghadapi COVID ini. Mudi mendorong agar sekolah mempersiapkan kelebih dahulu sarana protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, sterilisasi ruang kelas dan kebersihan lingkungan sekolah untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah